Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada tema 8 Lingkungan sahabat kita Subtema 3 Usaha pelestarian lingkungan Dan kita sampai pada Pembelajaran keempat Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa Terlebih dahulu Sahabat cerdas Keragaman usaha ekonomi Menimbulkan keragaman sosial Dalam masyarakat Bagaimana kita harus bersikap Simak penjelasannya berikut ini Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain Sahabat cerdas Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Ada yang menjadi petani Penjahit Pedagang Pedagang Nelayan Pegawai swasta Pegawai negeri Tenaga medis Pengusaha Dan lain sebagainya Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang Melibatkan orang lain Keterlibatan orang lain Dapat dilihat dari kegiatan produksi Distribusi dan konsumsi Pada kegiatan produksi Orang yang terlibat adalah tenaga kerja Pemakaian tenaga kerja Dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen Berupa upah atau gaji dari produsen Selanjutnya Barang hasil produksi Akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat Oleh distributor Dari kegiatan penyaluran barang tersebut Distributor akan memperoleh keuntungan Contoh distributor adalah Agen Pedagang besar Dan pedagang eceran Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung Atau melalui perantara atau distributor Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut Yaitu produsen, distributor, dan konsumen Akan saling berhubungan Membentuk arus diagram ekonomi Setiap pelaku kegiatan ekonomi Memiliki peran yang saling menguntungkan Menurut kodratnya Manusia berperan sebagai makhluk sosial Dan makhluk ekonomi Sebagai makhluk sosial Manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain Sebagai makhluk ekonomi Manusia akan melakukan kegiatan ekonomi Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Dalam kehidupan sehari-hari Baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi Manusia hendaknya memiliki etika moral Dengan etika moral Manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi Yang dilakukan oleh orang lain Sahabat cerdas Amatilah pakaian yang kamu kenakan Bagaimana proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian Dibutuhkan waktu yang lama Pada mulanya Produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang Bahan baku benang berupa kapas Yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas Untuk menjadi benang Kapas dipintal terlebih dahulu Benang ditenun di pabrik tenun Hingga menjadi kain Selanjutnya Kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit Sahabat cerdas Kamu sudah mengetahui Bahwa banyak pihak terlibat Dalam proses produksi pakaian Ada petani tanaman kapas Pekerja pemintalan Penenun kain Penjahit Dan pengusaha garmen Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu Mempunyai peran penting Begitu pula dalam proses produksi benda lain Oleh karena itu Hendaknya kita perlu menghargai Kegiatan usaha ekonomi orang lain Lalu bagaimana cara kita Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain Berikut ini Beberapa cara yang dapat kita lakukan Untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain Pertama Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat Dalam kegiatan perekonomian Kedua Menghormati usaha ekonomi orang lain Dengan tidak iri atas keberhasilannya Ketiga Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan Yang dilakukan orang lain Keempat Meneladani keberhasilan orang lain Dengan meniru sikap positif orang tersebut Sahabat cerdas Kita telah mengetahui Produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak Setiap pihak memiliki peran masing-masing Sekarang mari kita identifikasikan Peran dan keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak Mari kita tuliskan dalam bentuk tabel berikut ini Pihak pertama adalah petani kapas Perannya adalah menyediakan hasil panen berupa kapas Keuntungan yang diperoleh adalah Uang dari hasil penjualan kapas Pihak kedua adalah pemintal benang Perannya adalah mengolah kapas menjadi benang Keuntungan yang diperoleh adalah Uang dari jasa memintal benang menjadi kapas Pihak ketiga adalah Pemilik pabrik tekstil Perannya adalah menyediakan berbagai produk tekstil Keuntungan yang diperoleh Uang dari hasil penjualan kain atau tekstil Pihak keempat adalah pegawai pabrik tekstil Perannya adalah membuat pakaian dan produk tekstil lainnya Keuntungan yang diperoleh berupa upah atau gaji Dari pemilik pabrik tekstil Pihak kelima adalah penjahit Perannya adalah membuat kain menjadi pakaian Keuntungan yang diperoleh berupa uang dari hasil membuat kain menjadi pakaian Demikian tadi sahabat cerdas Pembelajaran kita pada tema 8 Subtema 3 dan pembelajaran keempat Untuk menguji pemahamanmu Kamu dapat mengerjakan latihan soal Yang terdapat pada deskripsi video ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar